Halo guys, EnzFamily dan kita akan melakukan reaksen yang sedikit berbeda dari reaksen sebelumnya karena kita akan melakukan reaksen sebuah drama seris drama seris Indonesia yang pertama kali dan drama seris ini berjudul My Lecture My Husband atau bahasa Indonesia nya dosenku suamiku nah tentu kawan-kawan sudah penasaran dengan video atau drama seris pertama dari Indonesia ini yang menurut informasinya drama seris ini mempunyai kualitas yang setara atau hampir sama atau bahkan lebih baik dari drama seris floreal tentu penasaran guys dan kita mulai reaksen kita pada kali ini guys untuk drama seris yang pertama, episode pertama ini kita akan diperkenalkan kepada sosok Pak Arya seorang dosen yang killer yang sangat dibenci oleh mahasiswanya coba kasih dosen killer, tidak takut dibenci dan kita juga pada sesi atau episode pertama ini diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Inggit yang diperkenalkan oleh Frey Inggit ini mempunyai seorang pacar yang bernama Tristan guys sebagai sejar dia sudah mempunyai pacar bernama Tristan namun ketika ayahnya sakit ayahnya meminta Inggit ini memperkenalkan pasangannya, pacarnya atau siapapun itu guys karena ayahnya Inggit ini ingin mencodohkannya dengan seseorang nah dia memberi kesempatan kepada Inggit untuk memanggil atau membawa pacarnya kehadapan ayahnya namun pacarnya yang tidak siap dan ternyata yang dijodohkan dengan ini adalah dosen killer yang bertajukkas bagaimana Anda bisa membayangkan kan kawan-kawan dosen yang tadinya dibenci ternyata malah dijodohkan dengan Anda tentu akan ramai dan setelah ini akan ada perang dunia kedua pada episode kedua pacarnya Inggit Al-Tristan ingin meminta maaf guys meminta maaf dengan Inggit kamu diatuhin sadar ternyata Inggit sudah menikah guys dan Pak Arya ini dengan sabarnya membimbing Inggit walaupun mereka setiap hari selalu bertengkar guys ya maklum karena mereka kan tidak pernah berhubungan atau mempunyai hubungannya spesial dan langsung dijodohkan menikah tapi ini membuat kawan-kawan tertawa namun karena sering bertengkar ya akhirnya Pak Arya ini walaupun dia akhirnya bertengkar guys dan menurut saya scan ini scan drama ini menurut saya salah satu yang terbaik guys dimana Pak Arya melampiaskan semua apa yang ada di hatinya guys coba guys dengarkan perangunya pertama guys menurut saya apa yang disampaikan tapi pernah ada guys nah guys dari scan drama ini kalau tidak salah di episode 3 atau 4 itu kita bisa memahami bahwa ternyata Inggit yang tadinya cue ternyata juga memiliki sedikit rasa terhadap Arya ini ya mungkin PPT lah dengan pasangan atau pacarnya guys ya dari situ kita bisa tahu dan selanjutnya Inggit jatuh sakit dan pada scan ini juga termasuk menurut saya scan yang kocak guys yang kocaknya nanti guys lihat kalau guys memperhatikan betul-betul guys atau kawan-kawan dulu pasti tahu maksud saya yang kocaknya dimana pasti tahu nah ini Tristan ya pacarnya inggit inggit ini aku Tristan inggit ini aku Tristan inggit bangun inggit ini aku Tristan inggit bangun inggit memanggil-manggil mas Arya nah sekarang ketika mas Arya mengurusnya kembali guys apakah kocak gitu guys setelah inggit sembuh dari sakit dia dihadapkan dengan berbagai masalah Tristan harus diisolasi ayahnya yang jatuh sakit ya banyak permasalahan menghadapi inggit dan akhirnya mereka pulang ke Jogja nah namun di Jogja ini pada saat mereka mengurus orang tua inggit yang sakit nah disinilah perasaan inggit itu semakin hari semakin bertumbuh guys dan hmm menurut saya scan ini prili atau inggit kurang pas sih memainkannya guys menurut saya menurut saya ya kurang cocok tau menurut kawan-kawan atau guys di rumah apakah prili atau inggit ini cocok memerankan menari-nari seperti ini kalau menurut saya sih enggak ya kalau menurut saya sih enggak tapi inggit seksi seksi dan cantik wow tuh menurutnya cocok gak sih prili atau inggit berperan seperti ini guys menurut saya sih enggak guys kalau inggit ini cocoknya berperan sebagai orang yang baik-baik cantik seperti itu kalau seperti ini identik dengan orang-orang yang angkat sedikit liar menurut saya sih kurang cocok sih enggak tahu menurut kawan-kawan ya tuh kan bagaimana cocok enggak menurut kawan-kawan scan ini cukup hmm mencukup membuat otak kita berwisata kemana-mana guys ya hehehe inggit di sini tampil sangat cantik sangat seksi wow kalau guys diperlukan seperti itu kira-kira gak tertarik enggak sih hehehe komen di komentar ya wow luar biasa sih totalitas mereka di dalam yang memerankan drama seri sini maklumlah mereka ini kan dua aktor yang menurut saya yang terbaik yang ada di Indonesia sekarang ini dan dijadikan satu dalam sebuah drama seri seperti ini tentu hasilnya akan luar biasa ini 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 yang ini 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 semuanya ada di ini itu ya ya fix ini guys fix malu-malu meung hahaha ya mungkin guys juga tertarik dengan film ini setelah ini mungkin guys pasti langsung ngacir untuk menonton film ini nah dan episode ke-7 guys disini orang tua inggit meninggal dan pada saat itu Tristan yang merupakan kekasih dari inggit datang guys dan disitulah pertama kali Tristan mengetahui kalau inggit ternyata sudah menikah dari masalah sangat menyedihkan tangan dan sudah diduga ujung-ujungnya perang dunia kedua guys menurut kawan-kawan apa yang dilakukan Mas Arya salah atau benar sih menurut saya sih benar karena pada situasi orang tua inggit meninggal tidak memungkinkan bagi mas Arya ini untuk menyampaikan kepada inggit bahwa ada Tristan waktu itu datang kan bagaimana dengan tanggapan orang nanti guys ya apabila orang melihat ternyata inggit punya pacarnya sedangkan dia sudah bersuami dan gitu nah guys kalau guys nonton dari episode 1 episode game sampai episode 7 guys pasti akan bertanya-tanya mengapa sosok seorang Pak Arya atau Mas Arya begitu jauh menyayangi inggit walaupun timbal baliknya tidak ada guys coba guys bayangkan dia sebagai suami yang sah tetapi dia tidak pernah menyentuh inggit dan berjanji tidak akan menyentuh inggit kenapa dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk inggit kenapa dia melakukan hal-hal yang di sana itu jawabannya yang ada pada sken ini guys sebagai sehat-hal yang melakukan semua ini ini merupakan sken favorit saya ya yang jauh dari Jakarta yang ini merupakan sken favorit saya Hai cuman buat matri saya tuh sematriskan dan guys kalau nanti saya tahu Mas Arya nampun ini percaya untuk menit ya langsung bakal kenapa kamu sepaka karena kayaknya gak ada suami yang ngerelain istrinya sama cua lain enggak pahak karena laris kamu sendirikan bilang sama saya kalau pernikahan ini juga bukan pernikahan pemotor olesan saya saya punya janji apa-apa yang saya tetap kalau saya temukan kebahagiaan kamu di atas wow, luar biasa guys dan seharusnya seorang laki-laki memang harus seperti kebans harus selalu memberikan kecapan atau janji yang sudah ya, kecapan sedih guys menurut guys ada gak sih lagi-lagi seperti ini guys kalau menurut saya sih gak ada selamat menurut saya Itu mas bilang mas punya awasan sendiri untuk negara-negara Apa? Enggak bayar mata engkau yang kekujung Teman Bapak Kampung Bawah Kampung Jadi ada dua alasan guys Pak Arya ini melakukan segal sesuatu yang terbaik dunia Yang pertama Karena dia ingin menepati janji yang saya ucapkan Untuk selalu meletakkan kebahagiaan ini di atas kebahagiaan dia sendiri Dan yang kedua ini dia sendiri Ini yang membuat kita yang merupakan semangat guys Dan yang merubah hidup ini Pertama kali Dia menemukan kebahagiaannya Saya jatuh cinta sama kamu sejak sama ini Saya ketemu kamu lagi di kamar Sekali lagi Di bagian kamu Di atas kebahagiaan kamu Di atas kebahagiaan Di atas kebahagiaan kamu Kamu berhak tahu langsung dari aku Atau dia memilih Untuk terus melakukan pernikahannya dengan masalahnya Nah Di sini Juga terjadi drama yang menurut saya Sangat menegangkan es Karena sampai detik terakhir Kita masih belum mengetahui siapa yang ingat Ini Setelah tadi dia menjelaskan segalanya dengan Tristan Sekarang Dia akan menjelaskan Kepada mas Arya Dan dia akan menurutkan kebahagiaan Itu doang Oke Cerita ya Kalau Ntar Saya gak pernah ngerasa diselakukan ke istri Ya jelas lah ya Karena mereka kan sudah berganti guys Ya bukan mau ngeributin Saya pengen ngomong aja Kalau selama ini tuh saya gak pernah ngerasa diselakukan ke istri Masa dosa saya Saya masih masih rumah Gak ada suami istri sama sekali gitu Saya merangka bahwa saya hanya mengarahkan Mendidik Mendidik Itu dosa tersebut Lebih baik aja Mas Arya Jadi mas Arya gak percaya kalau saya tuh bisa menantukan yang terbaik Begitu saya Mas Arya gak percaya kalau saya tuh bisa jadi orang dewasa gitu ya mas Saya bukan gak apa Saya bukan gak percaya Jadi orang dewasa Semua penerian di hidup saya Itu pasti dikembangkan kepada bapak dan puji Setelah nikah pun Semua di rumah harus maunya mas Arya Supaya lebih berantem aja nih mas ya Mas Arya menurutnya ngakalin materi itu Atau hubungannya materi sama belajar anytime Malah uhm gue enggak 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 jika uang dan harusnya laki-laki seperti itu guys gentleman mengakhui kalau memang dia salah Wow inilah syaratnya guys Yeeees Mungkin ini juga yang ditunggu guys Siapa yang dipilih oleh inggit dalam hal ini guys Sebuah perjuangan yang tidak sia-sia guys Dan terbayarkan Wow Scan ini kayak scan-scan film ini ya guys Wow Wah Uh, sedikit lagi guys Aaaaah Kenapa tidak diperlihatkan guys Wow Dibilitkan dikit aja kali guys Gapapa kan Kalau gini bikin kita penasaran ya guys Oh Oh tapi gapapa Akhirnya drama series ini berakhir dengan indah Berakhir dengan kebahagiaan Dan akhirnya perjuangan Yang sudah dilakukan Tidak sia-sia Tentu semuanya sudah terbayarkan Luar biasa guys Dan mungkin Ya Ya Untuk Mungkin sampai di sini dulu guys Reaksi kita kali ini Dan saya hanya ingin mengingatkan Untuk Jangan lupa Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan subscribe Sebanyak-banyaknya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax